Kepatauan melakukan protokol kesehatan hingga saat ini masih terus ditekankan oleh Pemkot Pekalungan lebih memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota Bati. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Pekalungan Ahmad Afzan Aslan Junet. Didampingi jajaran Satpol PP Kota Pekalungan, Wali Kota mengecek protokol kesehatan di Pasar Podosugi sekaligus memberi edukasi dan membaikikan masker gratis. Masker-masker itu dibagikan kepada pedagang yang tidak bermasker, juga kepada pedagang yang sudah taat sebagai masker cadangan atau masker ganti. Wali Kota Afz usai meninjau kondisi Pasar Podosugi mengatakan keadaan di pasar baik pedagang maupun pembelinya sudah sangat taat bermasker. Mengingat Pasar Podosugi merupakan pasar ber-SNI dengan penjediaan fasilitas yang cukup lengkap seperti cuci tangan, los-los yang disekat dengan pembatas juga fasilitas pendukung seperti timbangan elektronik, harapannya membuat masyarakat semakin nyaman dalam berpelanja. Kita kontrol juga progresnya untuk para pedagang, alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Alhamdulillah kalau pasar tradisional ini kan walaupun PPK yang saya berat masih boleh buka, ya ini mudah-mudahan lancar dan ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran, aktivitas masyarakat juga sudah berangsur-angsur boleh walaupun belum normal, ya belum normal tetap pada masa PPK yang perpanjangan sampai tanggal 26. Ya harapannya pasar podosugi ini kan pasar percontohan S&I, sudah ada level S&I, higienis, ini juga ada timbangan para pembeli atau misalkan pedagang-pedagang yang nakal, ada pedagang-pedagang yang nakal bisa di cek di sini apakah kiloannya sesuai atau tidak. Ini sudah sangat luar biasa dan alhamdulillah progresnya juga berjalan baik. Wali Kota menambahkan selama PPKM, pasar tradisional merupakan sektor yang masih boleh buka sehingga harapannya pasar bisa tetap taat dengan protokol kesehatan, meskipun dengan sejumlah kelonggaran. Saya Firobadi, Patik TV, melaporkan.